Hai Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Alvin motor sebelumnya saya ucapkan selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam bagi teman-teman semua dan kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan atau menonton video kali ini Hai semangat baiklah lanjut kita proses perakitan dan pemasangan semua di bagian komponen-komponen area bug coupling ya kita lanjutkan jadi sebelumnya yaitu proses pemasangan ini ya di bagian spring kick starter atau perl engkol ini ini patah untuk proses pemasangan di sini bisa teman-teman lihat video sebelumnya di part 1 ini video part 2 jadi bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya video part satunya silahkan klik link nya di sana ya baiklah di sini semuanya sudah saya bersihkan ya di bagian semua komponen komponen area ada bug coupling semuanya sudah kita bersihkan lanjut ke proses pemasangan ya karena di sini yaitu sekalian kata yang punya diganti kampas kopling kampas ganda diganti ya dan silnya juga pada pocor kita langsung saja videokan kek kek etanak telah harna channel budi hard control iya di kontrol baby kan kok kok ganti baik baiklah langsung ke proses pemasangan nah lanjut ke proses pemasangan di bagian sini nah untuk di bagian sini ya tadi saya buka ada seperti ini ada seal di bagian dalam sini sebenarnya untuk jenis motor ini ya di bagian sini tidak ada sealnya ya tidak ada seal cuman seperti ini doang nah ini kondisinya seperti ini tidak ada seal seperti ini ya jadi disini tidak ada sealnya seperti ini ya disini jadi walaupun tidak kita pasang ini tidak ada masalah ya tadi pertama buka seperti ini ya lebih tepatnya ini kita lepas saja tidak perlu kita pasang karena untuk di bagian sini tidak ada spare part seperti ini di bagian sini ya jadi ini kita tidak pasang tapi kalau pun mau dipasang ini tidak ada ngaruhnya ya dipasang juga tidak apa-apa tidak dipasang juga tidak apa-apa ya jadi kita kembali ke bawaan unit ya bawaan produk motor ini karena di bagian sini secara prosedur tidak ada seal jadi ini tidak kita pasang kita pasang ini pertama setelah masuk seperti ini klop kita putar geser nah disini ada sentilnya kita masukkan nah ini seal pengunci supaya tidak maju ke depan dan tidak mundur ke belakang nah ini seal apa ring pengunci bukan seal maaf ring pengunci klop setelah seperti itu lanjut kita pasang bosing ya klop lanjut kita pasang ring ini ya klop setelah seperti itu setelah seperti itu lanjut pasang filter penyaring oli klop klop baiklah setelah seperti itu lanjut kita pasang kampas kupling pertama kita pasang kampas kupling selanjutnya kita pasang pelat kupling terakhir kampas kupling terakhir kampas kupling terakhir kampas kupling setelah seperti ini lanjut kita pasang ini nah untuk pemasangan di bagian sini ya si gigi ini ya gerigi ini diusahakan masuk ke celah celah ini ya ke celah celah ini supaya klop pas klop jadi jika tidak klop masuk ke bagian celah celah ini gigi ini ya tidak seperti ini klop ya walaupun kampas kupling baru itu akan selalu selip ya motor tidak akan jalan ya langsung kita pasang langsung kita pasang nah si gigi ini sekali lagi supaya masuk ke celah celah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Supaya ini tidak lepas, kita pegang seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini, 3 biji di sebelah sini dan 1 biji di sini. Untuk kampas kubling. Selanjutnya, kita pasang seperti ini. Dan kita pegang seperti ini. Ini memasukkannya harus bersamaan. Terima kasih. selamat menikmati nah untuk di gigi di bagian paling ujung belakang ini ya lebih tepatnya ini otomatis gigi primer dan gigi sekunder ini kita putar satu kali putaran saja satu gigi saja nah klik nah kita masukkan seperti itu jadi supaya menahan gigi primer dan gigi sekunder itu klik supaya tidak ada kegoblakan lebih tepatnya otomatis gigi primer dan gigi sekunder bahasa ininya lebih tepatnya bisa disebut juga gigi nanas penahan gigi nanas atau biasa saya sebut gigi primer dan gigi sekunder baiklah untuk selanjutnya yaitu kita pasang mur nah disini disini baut yang sama ada ada 6 biji ada 6 biji yang 4 ini yang ukurannya panjang-panjang yang 4 ini untuk plat kopling kampas kopling bagian sarang kopling per kopling dan yang ini untuk di bagian sini ya lebih tepatnya nah untuk di bagian sini lanjut kita pasang kameranya tidak fokus ini ada 2 biji disini 1 lanjut bisa kita kencangkan dan untuk selanjutnya yaitu proses pemasangan mur mur di bagian sini baiklah disini ada 2 mur dan ada 3 ring ada 4 ring ya kita harus bisa membedakan mana mur yang di bagian kampas ganda atau di bagian sprocket dan mana mur dan ring yang ada di bagian rumah kopling disini ya jadi gini yang kecil dan ring ini dan ring ini ya ini letaknya di bagian kopling dan yang ini ada tulisan outside outside ya letaknya di bagian sini dan ini yang gede letaknya disini ya bisa teman-teman lihat saja ini menjelaskannya sedikit susah pertama ring ini yang tidak ada tulisan outside ya ini letaknya disini selanjutnya ada 2 ring ini ada tulisan kedua-duanya outside outside ya terserah teman-teman mau yang mana juga terserah tinggal pilih sebab ini sama saja ringnya untuk di bagian sini dan di bagian sini sama saja tinggal pilih salah satunya ya kita pasang disini dan selanjutnya untuk di bagian mur ini mur mahkota saya sebutnya ini ada yang kecil dan yang besar yang kecil letaknya disini selanjutnya kita proses pemasangan baut yang ada di bagian sini tapi ini kita taruh dulu ini bisa terakhir kita pasang selanjutnya kita kencangkan dulu baut apa mur yang ada di bagian sarang kopling ini mur mahkota ya kita kencangkan yang tiap di bagian sini yuk mau pesanak maaf ini masih berpilih kopik tidak inilah Udah Tidak Tidak Suara Tidak 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 Mungkin Mungkin Baiklah Setelah kita Kencangkan Dibagian sini Jika teman-teman tidak mempunyai air impact Bisa teman-teman pahat Tapi harus hati-hati Pelan-pelan harus berhati-hati Baiklah selanjutnya yaitu proses pemasangan per Ini bautnya ada 4 biji Baut 10 Ini juga proses pengencangannya harus disilang Saling bergantian Tiga putaran misalkan yang ini Ini tiga putaran Nanti jika tidak diseimbangkan Untuk yang atas dan yang bawah Proses pengencangannya bisa-bisa di bagian sini Ini patah Patah hati Sakit dapur darah Biar fokus dulu Saya teringat-ingat Biar fokus dulu Tidak fokus dulu Tidak fokus dulu kok monyet, program terabat kok kamu tak selingkuh? anj** yang masih enek, bener deh hah? berapa dikhasilkan enek? enek mah ayuh salah yuk, ayuh salah nggak ngalah cuma punya lagu nih oh, gitu lah kalau kita mau dikhasilkan enek, enggak tahan-tahan, enggak betul dapat dikhasilkan 3.5 dia alutsal, jangan, 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 jangan gitu doang yang lebih baik jadi untuk proses pengencangan ini kan ini muter ya teman-teman teman-teman bisa ganjal di bagian sini ini jangan menggunakan logam bisa menggunakan ini lap taruh disini saja kita pasang di bagian bearing sini baiklah setelah seperti itu lanjut ke proses pemasangan ini kampas ganda tapi sebelumnya kita buka dulu karena di bagian kampas ganda kita mau ganti ya bisa teman-teman buka di bagian sini snap ring berikutnya langsung ya bisa teman-teman lihat di bagian sini sudah habis kampasnya nah what is it kita kasih gitu Terima kasih telah menonton! 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 Cukup sulit Putaya Saya FDNN Saya FDNN selamat menikmati selamat menikmati namun sebelum kita pasang di bagian sini untuk jenis motor ini motor supra pit pit S, pit X repo yang ramping lama disini ada ringnya jangan sampai tidak terpasang jika tidak terpasang ini tidak akan kopling dimasukkan gigi langsung loncat tidak ada netral jika tidak dipasang di bagian sini terkecuali untuk motor-motor tertentu disini tidak ada ringnya misalkan untuk jenis motor grand prima cuma disini tidak ada ringnya jadi langsung saja pasang seperti ini tinggal masukin saja tapi untuk jenis motor ini yang saya sebutkan ke tadi disini ada ringnya nah lanjut pasang ini lanjut kita pasang di bagian RT sini ya jadi pertama kita pasang ring kuku dan selanjutnya ring yang ada tulisan outside ya outside ini menghadap keluar selanjutnya kita pasang mur mahkota tangannya dia mie baik lang selanjutnya kita ring ini nya kita masukin lagi selamat menikmati selamat menikmati setelah kita kencangkan di bagian mur di bagian kampas ganda dan mur di bagian kampas kopling teman-teman bisa putar seperti ini nah ini kalau ke belakang ini terasa ringan dan ini tidak ikut muter dan ini muter nah itu menandakan normal ke depan kencang nah ke depan kencang dan ke belakang ringan nah itu kondisi normal kondisi pada semestinya harus seperti ini nah dan jika teman-teman diputar ke sini keras ini ikut muter ke belakang ini ikut muter keras saya pastikan itu kondisi tidak normal dan pada motor dia akan loncat dimasukin gigi ya langsung loncat tidak ada netralnya ya baiklah sudah selesai lanjut ke proses pemasangan ini ya karena disini packingnya rusak jadi kita buatkan ini sudah kita buatkan dan baunya ada 3 biji ini sampai ain't jadi dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi tadi saya di awal video sudah saya jelaskan Untuk proses pemasangan ini Jadi saya ulangi Kita fokuskan dulu kameranya Kameranya tidak fokus-fokus Tidak fokus-fokus Tidak fokus kameranya Tidak fokus-fokus Tidak di ganti Kamera naburik Kamera naburik Jadi intinya seperti ini Kita rendahkan dulu tripodnya Nah disini ada titik Titik kecil Ini sejajar dengan garis disini Kita coba fokuskan lagi kameranya Mudah-mudahan fokus Nah disini ada garis kecil Garis tipis Ya bisa teman-teman Sejajarkan Titik yang kecil ini Ya dengan garis yang ada di bagian as Perseneleng Ini harus sejajar Kau heran naburik Nah Kita zoom saja Nah garis ini Yang kecil Ini sejajar dengan titik disini Ya proses pemasangannya Kita dorong masukkan Lanjut kita pasang ini Jadi untuk proses pemasangan ini Ya kan ini jatuh Ini harus motornya Kita piringkan Kesebelah Sana Baru kita masukkan Club Dan di bagian sil ini juga Ini bocor Kita ganti Kita congkel Sudah Lanjut kita tinggal Masukkan Nah Baiklah Selanjutnya Kita proses pemasangan Dan baut Nah Bersumah Masak ngepul dia Jadi sebelum kita kencangkan semua Kita masukkan seperti ini Klok Nah Disini ada celak Sekitar 1 cm Semua harus 1 cm Itu menandakan bahwa Mur Tersebut Baut tersebut Itu Dengan Punyanya Punyanya sendiri Ya Saya berikan contoh Bukan punyanya Nah ini Nah ini yang panjang Dan ini yang pendek Kita masukkan disini Nah Ini lebih dari 1 cm Sampai ke 3 cm Berarti ini bukan punyanya Kita masukkan ke sini Sekitar 1 cm Berarti itu punyanya Nah Langsung ke proses pengencangan Kepala 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 selamat menikmati selamat menikmati kita bisa kasih lem sedikit supaya memastikan bahwa seal benar-benar menempel kuat untuk meyakinkan bahwa benar-benar seal menempel terpasang dengan sempurna selamat menikmati terima kasih 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 Baiklah untuk di bagian engkol Ini sudah normal Sudah bekerja Sebagai mestinya Karena beda dengan sebelumnya Karena di bagian sini ini patah Ini patah Di bagian perengkol Jadi saat kita posisi engkol seperti ini Ini tidak balik lagi Kalau ini sudah normal Sudah balik lagi Baiklah Mungkin videonya cukup sampai disini dulu Ya Karena durasinya sudah cukup lama Untuk proses pemasangan Semua komponen di bagian area bug Kopling Ini sudah selesai Penggantian kampas ganda Maaf bukan kampas ganda Penggantian kampas kopling Ya Penggantian sil Engkol Dan penggantian Kampas ganda Sudah selesai Nanti kita terakhir Ke proses pemasangan oli Ya Pemasangan oli Kenal pot Dan sebagainya Cuman Kenapa saya akhiri dulu videonya Karena kita nyambung ke video selanjutnya Ya Ke part 3 nya Ya Yaitu proses perbaikan Di bagian area sini Ya Di bagian area Bug magnet Ya Ini mengalami kebocoran Ya Mengalami kebocoran Entah itu ada di bagian sil magnet Entah itu ada di bagian sil gear Entah itu ada di bagian sil perseneleng Yang mengalami kebocoran Ya Entah juga ada di bagian sil O-ring Tutup Carter Ya Entah juga dari situ Jadi kita lanjut ke video part 3 nya Ya Yaitu Memperbaiki kebocoran di bagian area bug Sini Bagnet Baiklah saya kira untuk proses pemasangan di bagian sini Di bagian area bug kopling Ini sudah selesai Menurut saya ini cukup Baiklah mungkin Videonya cukup sampai disini dulu Ya Nanti saya sambung ke video part 3 nya Untuk perbaikan di bagian area bug kopling I bug kopling Bug magnet bagian sana Ya Silahkan teman-teman bisa lihat videonya di kolom deskripsi Ya Disana saya sudah cantumkan link nya Jadi teman-teman tinggal klik di bagian link Di kolom deskripsi Itu otomatis langsung akan ke video berikutnya Ya video Part 3 nya Ya Baiklah Mungkin saya akhiri sampai disini dulu Sekian dan terima kasih Silahkan like, komen, dan subscribe Supaya saya lebih semangat lagi beredukasi Baiklah Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih